Camat Upau menghadirkan program Rumah Harapan bagi keluarga prasejahtera. Bantuan ini terlaksana berkat dukungan sejumlah perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong. Program bantuan Rumah Harapan yang dicanangkan oleh Camat Upau, Agustian, merupakan kolaborasi dan sinergi dengan beberapa stakeholder seperti pihak Perkopimca dan beberapa perusahaan sekitar. Di antaranya PT Adaro Indonesia, PT KON, Semen, South Kalimantan, PT Mantimin Coal Mining, PT Putra Perkasa Abadi, PT Johnlin Baratama, dan pihak desa di Kecamatan Upau. Program tersebut menyasar enam keluarga penerima manfaat, empat di antaranya dari program Objek Rumah Harapan yang menyasar 1 KPM di Desa Pangelak, 1 KPM di Desa Bilas, dan 2 KPM di Desa Masingai 1. Sedangkan dua lainnya, non-objek Rumah Harapan, menyasar 1 KPM di Desa Bilas, dan 1 KPM di Desa Masingai 1. Para penerima tersebut merupakan masyarakat yang tidak terakomodir dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dari Dinas Sosial Tabalong. Camat Upau Agustian mengatakan bantuan yang diseluruhkan di antaranya berupa sembako, seragam dan perlengkapan sekolah, kasur, lemari pakaian, sepeda, hingga kebutuhan balita dan kebutuhan pengobatan sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat. Jadi dalam kegiatan pelatihan kepimpinan administrator kami, kami mengangkat Rumah Harapan ini, ada 4 objek, dan Alhamdulillah ada 2 juga tambahan di luar itu, Alhamdulillah bisa terakomodir semua berkat kolaborasi dan sinergi dari kawan-kawan perusahaan, dari Bapak dan Ramil, dari Bapak Kapolsek, serta lintas sektor lainnya yang Alhamdulillah sangat antusias, dan kami berharap kegiatan ini tetap berlanjut, karena selain bisa meringankan beban masyarakat, juga mampu mengasah kepekaan sosial kita terhadap situasi di masyarakat kita yang kita tahu sangat dinamis, apalagi terkait dengan kemiskinan. External Relations Division Head PT Adaro Indonesia, Rinaldo Kurniawan mengaku sangat mendukung dan mengapresiasi program yang diluncurkan camat upau tersebut. Menurutnya program ini sejalan dengan upaya PT Adaro Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja. Kami dari PT Adaro Indonesia menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin dengan pihak kecamatan upau dalam melaksanakan program Rumah Harapan. Program ini merupakan salah satu bentuk keperluan kami terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu di wilayah kecamatan upau. Dan kami sangat bersyukur dan berbangga hati pemerintah kecamatan upau mengajak kami turut serta dalam percanaan kegiatan ini. Kami berharap program Rumah Harapan dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya dengan dukungan seluruh stakeholder yang ada sehingga dapat meninggalkan keban hidup dan meningkatkan kualitas hidup bagi penerima manfaat. Hal serupa turut disampaikan, Session Head CSR PT Putra Perkasa Abadi, Nor Ahmad, menurutnya program ini sangat bagus dan relevan dengan kondisi saat ini untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Dengan ini kami mendukung secara penuh program Rumah Harapan. Program ini berada di kecamatan upau Kabupaten Tabalong. Menurut kami program ini cukup bagus dan juga sangat relevan dengan keadaan yang saat ini yaitu dalam hal mengetaskan kemiskinan yang ada di kecamatan upau. Kami juga berharap dapat bersinergi dan juga berkolaborasi secara maksimal dengan stakeholder-stakeholder yang ada di daerah tersebut. Kemudian juga kami berharap secara berkelanjutan program ini dapat terlaksana dengan maksimal dan juga sukses. Penerima manfaat juga mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Para penerima manfaat berharap agar program ini dapat terus berlanjut. Pak Bu, tanggapannya dari program Rumah Harapan dari kecamatan upau? Saya pribadi banyak terima kasih banyak atas bantuan ini untuk hanya bisa meringankan beban kita. Bu, mungkin harapannya kayak Pak Bu dengan adanya program ini? Harapan selanjutnya ya mudah-mudahan bisa bisa lancar dan bisa berlanjut. Selain memberikan bantuan kebutuhan masyarakat, camat upau melalui program Rumah Harapan Rencananya juga akan melaksanakan program bedah rumah yang berkolaborasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, basnas, dan juga perusahaan. Agustian berharap program Rumah Harapan ini menjadi role model bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di Tabalong untuk menanggulangi kemiskinan. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.